Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat di wilayah Bali mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang laut. Kondisi gelombang tinggi hingga 2 meter lebih diperkirakan sampai 28 Februari 2023. Dalam informasi perakhiran cuaca yang dikutip dari kantor berita antara, BMKG memperkirakan selama 3 hari ke depan, angin bertiup dari arah barat daya ke barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai 45 km per jam. Sementara itu tinggi gelombang laut di perairan utara Bali pada 26 sampai 28 Februari diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter, di perairan selatan Bali 1 sampai 6 meter, di selat Bali 0,75 sampai 4 meter, dan di selat Lombok 0,75 sampai 4 meter. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir, khususnya nelayan dan para pelaku kegiatan usaha bahari agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan utara dan selatan Bali. Menurut BMKG, selama 3 hari ke depan, cuaca secara umum berawan dengan potensi hujan ringan dan hujan sedang di sebagian besar wilayah Bali. BMKG mengimbau beberapa daerah seperti Kelungkung, Gianyar, dan Badung diperkirakan berpotensi berstatus siaga untuk dampak hujan lebat. Sementara tabanan Denpasar Buleleng, Jemberana, dan Karangasem berpotensi berstatus waspada pada 27 sampai 28 Februari 2023. Dampak hujan lebat yang mungkin terjadi antara lain, jembatan yang rendah tidak dapat dilintasi, longsor, guguran batuan, atau erusi tanah dalam skala menengah, banjir, dan aliran banjir yang berbahaya, atau dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, BMKG meminta lembaga terkait dan masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan tidak beraktivitas di luar jika tidak ada keperluan mendesak. BMKG juga memperkirakan pada 27-28 Februari 2023, tinggi gelombang laut di Nusa Dua berkisar antara 1 sampai 3 meter, di Kuta 1 sampai 2,5 meter, Tanah Lot 0,75 sampai 2,5 meter, dan di Sanur 0,5 sampai 1,5 meter. Kemudian hujan ringan diprediksi turun di Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot, dan Sanur, umumnya pada pagi hari. Sementara hujan sedang turun di Ubud, Bedugul, dan Besakih pada siang hari, dan hujan disertai kilat, petir, diperkirakan turun di Besakih juga pada siang hari pada periode 27-28 Februari 2023. KMB Balipos melaporkan.